bertanya begitu ya jadi saya ingin bertanya dulu latar belakang teman-teman begitu ya baik disini rata-rata sudah ngambil konsentrasi udah Pak udah ya baik tolong taruh di kolom chat siapa yang konsentrasinya kewirausahaan jika ada ya jika ada baik ya sambil menunggu ya kalau memang nggak ada ya okelah berarti itu memang tidak ada yang ngambil konsentrasi kewirausahaan di program ini tapi nggak ada masalah tujuan program ini adalah memasarkan jiwa kewirausahaan baik ya mohon maaf ya karena kuliah kita malam-malam begitu ya malam-malam ini biasanya kita sudah mulai ngantuk gitu ya kecuali teman-teman teman-teman disini Fatimah yang payah tidur malam kalau yang rata-rata Fatimah nggak ada masalah kuliah ini Oke baik kita akan mulai saya akan lakukan share screen karena saya biasanya menggunakan papan screen saya kelihatan di tempat teman-teman kelihatan papan tulis belum Pak belum belum Pak sekarang belum juga masih belum oke warna putih kan baik kita akan mulai pertanyaan sederhana tuh sebelum kita bicara kewirausahaan waktu kita nggak banyak ya cuma 30 menit ya 30 menit itu sudah cukup sih gitu ya oke pertanyaan pertama saya untuk memulai kuliah ini gitu ya saya yakin bertanya teman-teman disini suka yang mana nih instan apa proses mana yang teman-teman sukai proses proses ada yang instan proses proses oke baik oke saya denger rata-rata disini banyak yang menyebut proses oke papan tulisnya sudah yang terlihat dan kelihatan ini akan ada hubungannya dengan wirausaha gitu ya baik teman-teman pernah buat kopi atau yang cewek mungkin ngeteh lah ya ngeteh ya sukanya buat teh sendiri atau buat kopi sendiri apa ya kopinya langsung dibuatkan orang dibuatkan orang dibuat sendiri oke good berarti kan lebih suka self tuh ya suka buat sendiri apa ya alasan tergantung sih pak tergantung kalau di rumah kalau di rumah buat sendiri dong pak buat sendiri kan gitu ya daripada ibaratnya gini ini kalau kita punya kekuasaan ya kita punya kekuasaan kita punya kekuasaan menyuruh orang ya mana yang kita pilih apakah kita tetap instan apakah kita membuatnya sendiri karena ini minuman yang akan masuk ke dalam mulut kita kira-kira begitu sih pertanyaannya kecuali kita mungkin lagi sakit kali ya atau lagi mager banget gitu mungkin kita pilih instan gitu ya oke memang gitu ya ini pertanyaan di kelas yang lain juga begitu rata-rata orang lebih menyukai proses gitu ya ketika seseorang melakukan sebuah proses gitu ya dia akan tahu tentang dirinya sendiri ya dia pasti akan tahu tuh bagaimana tentang dirinya kenapa ketika kita buat kopi atau buat teh seleranya itu adalah selera kita takarannya itu adalah takaran kita gitu ya seberapa banyak airnya seberapa panas airnya ya suhunya berapa banyak gula yang ditaruh gitu ya berapa sendok teh berapa sendok kopi berapa lama ngaduknya dan lain sebagainya itulah yang kita pilihkan dengan proses dan rata-rata orang menyukai ini ya walaupun di bagian ini juga ada yang menyukai yang semua yang sangat instan kalau bisa semuanya instan lah dapat semuanya tetapi pahamilah teman-teman semua ketika kita mencintai proses atau menyukai proses maka kita akan muncul yang namanya maturity atau yang namanya kedewasaan kita akan mencapai tahap itu ketika kita menyukai proses maka akan muncul dalam hidup kita tahap kedewasaan tetapi ketika kita ingin semuanya yang instan-instan begitu ya ya memang ini pasti kita akan menghemat waktu tetapi kita tidak akan pernah mengetahui keadaan yang sebenarnya jadi biasanya kalau orang yang menyukai instan itu dia tidak akan pernah itu tahu apa ya IPO bahasanya input proses output ya tahunya dia ya outputnya apa akhirnya bagaimana gitu ya prosesnya dia gak akan pernah tahu ya makanya orang yang berkarakter instan biasanya tidak tahu-tahu tentang segala sesuatu jadi bisa aja bahasanya childish gitu ya kalau di dalam teori dia lebih kekanah-kanahkan tapi ini dalam proses wirausaha ya seperti itu ya oke jadi rata-rata teman-teman disini orangnya penuh kedewasaan ya karena menyukai proses ini adalah apa ya kata-kata pembuka saya begitu ya proses saya pun secara pribadi menjadi seorang dosen karena proses kan instan gitu ya jadi bukan saya amat kuliah tiba-tiba saya langsung jadi dosen kalau tidak seperti itu saya sudah melanglang buana dulu baru menjadi dosen gitu ya dosen ini adalah pilihan terakhir dalam hidup saya gitu ya kira-kira begitu baik sampai sini ada yang mau ditanya antara kedewasaan eh sorry antara proses sama instan ada yang mau didiskusikan waktu kita sampai jam 9 kok tenang aja halo teman-teman kalau proses lebih bisa mendalami pak kalau instan tidak yes ketika kita mengetahui proses kita lebih mendalami bahasanya mastery dan kita akan sangat menghargai ya kita akan sangat menghargai ingat itu ketika kita menjalani proses itu misalnya ya misalnya ya dulu saya tidak pernah tahu cara mencari uang tapi ketika saya tahu cara mencari uang saya akan sangat menghargai gitu ya uang tersebut baik uang itu dipakai untuk keperluan saya ataupun untuk poya-poya saya kan begitu tapi saya akan menghargainya nah kira-kira begitu karena saya yang mencarinya tetapi ketika uang itu diberikan bukan dari kemampuan kita bukan dari proses hidup kita diberikan oleh orang lain so itu instan maka kita tidak terlalu peduli yaudah kita habisin boleh kita jadi begini oke gitu ya gitu sih oke terima kasih ya instan dan proses baik pertanyaan berikutnya karena ini kita tujuannya membuat jiwa ini saya sedang mencoba self-healing menyembuhkan diri gitu ya sedang menyembuhkan diri ini pertanyaan-pertanyaan saya ini oke pertanyaan saya berikutnya adalah sama teman-teman pernah berwirausaha halo teman-teman pernahkah berwirausaha kutus-kutus pak suaranya halo teman-teman pernah berwirausaha pernah pak pernah oke ada yang pernah pasti ada juga yang gak pernah begitu ya baik pertanyaan berikutnya gitu ya sakit gak berwirausaha hehehe 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 sakitkah berwirausaha kurang jelas pak suaranya putus-putus baik kalau gitu saya akan stop screen supaya mungkin lebih mudah ya bentar ya oke oke ini jaringan berarti oke sekarang kita akan aktifkan kolom chat begitu ya pernahkah berwirausaha tolong dibalas di kolom chat pernah pak ya terus di kolom chat saya mau tahu berapa yang pernah berapa yang gak pernah nah Dita Roni Waldi oke ya terus ya saya akan hitung ini jumlahnya ada yang gak pernah belum pernah pernah oke oke ya gak apa-apa ada yang belum pernah pertanyaannya adalah ketika kita sudah melakukan usaha itu ada rasa sakit gak ya ada pak ada pak ada 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 saya mau dengar yang itu tuh sakitnya itu gitu ya oke sakitnya seram ini ya saya akan buat pertanyaan random dulu sama temen-temen disini ya kita akan tes nih eee Dita karena Dita oke Dita ayo apa sakitnya berwirausaha yang pernah Dita jalani ini dari segi pengalaman saya ya pak oke saya pernah berwirausaha walaupun itu bukan eee berupa bisnis yang besar gitu ya pak bisnis kecil-kecilan jadi eee disatu sisi saya memulai usaha seperti bisnis online gitu kan jadi eee banyak kekecewaan yang saya alami itu contohnya misalnya customer ini udah nge-keep barang gitu kan oke tapi nge-keep barang gitu terus eee dia udah nge-fix tapi di kemudian hari dia menghilang gitu pak sementara saya udah iya betul pak sementara saya udah order barang yang dia mau beli tapi di kemudian hari dia cancel atau gak ada hilang pokoknya dia nge-blokir gitu nah itu salah satu contoh kekecewaan sih menurut saya gitu pak sampai sekarang Dita masih usaha itu oh masih pak oh masih walaupun kecewa kan tetap kan gitu iya saya ambil jadi pelayaran aja sih jadi kalau untuk ada orang yang mau order saya harus buat DP dulu gitu jadi kalau seseorang itu udah DP mungkin dia akan berpikir lebih panjang lagi untuk meng-cancel barang tersebut pak betul oke terima kasih Dita iya pak sama-sama oke berikutnya saya akan ambil tiga orang ya Bobi Surya Dharma apa sakitnya berwirausaha saya akan berpikir Bob hadir pak oke silahkan Bobi ini kebetulan saya bekerja di suatu perusahaan pak tapi sebenarnya salah satu sebenarnya saya kalau bisa dibilang sales juga aku ya aku ya aku ya nah sementara kita disini ibaratkan menjual saya kan berkata di bidang jasa nih pak berkata di bidang jasa ya salah satunya kita pasti menjual produk sama customer-nya kita gitu nah jadi suatu ketika pernah terjadi penolakan gitu terjadi penolakan mungkin karena dari segi servisnya saya mungkin agak kurang mungkin disitu ditolak sih pak tapi dari situ ya tapi dari situ saya harus belajar lagi bagaimana cara produk nulisnya saya tuh tentang menjelaskan tentang barang yang kita jual gitu lalu ya saya belajar belajar dari situ itu berdasarkan pengalaman mungkin saya belajar juga dan akhirnya saya bisa dan bisa menjual produk yang saya jual pak oke baik ya gak apa-apa kalau cuma ditolak customer gak apa-apa tapi kalau hatinya udah kena tolak waduh itu baru kacau itu baik jadi tadi ada satu yang dikecewakan sama teman-teman gitu ya kayak si nintan lagi si perempuan baik jadi itu adalah rasa-rasa sakit ketika kita berwira usaha artinya ketika sakit itu terjadi ya kan ketika sakitnya terus-terus datang ya proses-proses itu ya kita bisa jadi berhenti itu nah udah lah gak usah lagi lah capek gitu ya karena terlalu sakit gitu ya sebenarnya ya kan di dalam wira usaha ya ada di pertemuan berikutnya nanti itu namanya mastery ketika kita sudah mastery terhadap produk kita maka kita insyaallah bisa menjawab semua yang apa ya diminta customer kira-kira begitu ya di pertanyaan customer contoh begini saya dulu pernah bekerja gitu ya saya bukan wira usaha tapi saya supplier gitu ya saya mengambil dari distributor lalu saya jual jual begitu ya tapi sebenarnya itu usaha saya begitu ya saya pernah jual genteng ya ini teman-teman biar paham ya sebelum jadi dosen saya ini titang genteng jadi saya menjual genteng ya oke baik jadi ketika saya jual genteng itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul kita ambil contoh begini ya ini akan menjawab Bobby nih ya ini saya kasih apa clue Bobby di saat itu saya menjual sebuah genteng yang genteng batu ya genteng batu sama seseorang yang sedang membangun perumahan sorry membangun rumah rumahnya mahal harga-harga 2 miliar saya jual genteng genteng batu lalu yang punya rumah ngomong sama saya aduh pak ini genteng bapak berat kali nih gitu ya kan itu kan kita harus kasih reason itu kenapa genteng kita berat gitu ya aduh berat kali nih pak lalu saya jawab gitu rumah bapak besar rumah bapak mewah ya pasti genteng yang dibutuhkan banyak ya kalau nanti ada angin kencang genteng yang beratnya gak akan pernah bisa terbang tertahan dari rumah itu kalau genteng ringan mungkin bakal terbang saya gitu saya balik ceritanya seperti itu oke ya itu yang pertama lalu ada customer berikutnya saya jual genteng yang ringan gitu ya kan lalu dia bilang aduh kok ringan kali ya gitu ya genteng ini seperti itu lalu saya jawab begitu baguslah pak ringan gitu negara kita ini negara rawan gempa bisa aja suatu saat gempa bagaimana tiba-tiba atap kita rubuh gimana kalau pakai genteng yang genteng batu mati kita semua di bawah ini pak tapi kalau gentengnya ringan gak apa-apa paling rangkanya aja yang peot kira-kira apa gitu kita balik-balik aja gitu jadi jago agak bacot lah sebenernya ya tapi kita tetap smile lah ya seperti itu ya jadi apalagi case yang lain misalnya gini saya jual gentengnya warna putih gitu ya kan lalu customer ngomong gitu ya kan aduh kok putih gitu ya kan lalu kita bilang lagi ya genteng putih ini cantik bu supaya rumah ibu keliatan bersih akhirnya kira-kira begitu misalnya gentengnya warnanya gelap gitu kan ih kok gelap gitu kan bagus bu gelap supaya rumah ibu gak keliatan motor dibalik-balikin aja ceritanya ya kira-kira begitu ya oke tapi itu adalah ketika kita sudah master terhadap produk yang kita jual kita kita memahami 360 derjat kira-kira begitu ya saya pun adalah kalau sekarang saya adalah seorang pengusaha juga jadi saya memang ditaruh di unit usaha ya yang mengakomodir seluruh kegiatan kewirausahaan di Pancapudi ya banyak yang saya temui di Pancapudi gitu ya bahkan saya mendata aja begitu ya hanya ada kira-kira 30 orang wirausaha di Pancapudi ya memang berat gitu ya memang berat kalau sekejar jualan kayaknya banyak tapi yang betul-betul usaha itu mungkin gak banyak begitu ya jadi memang wirausaha ini adalah bangkit dari dalam hati tapi yang teman-teman semua ini harus bisa pastikan kita gak pernah tahu masa depan itu bagaimana ya saya saya aku itu ya kepastian yang sebenarnya adalah ketidakpastian ingat deh kepastian yang sebenarnya adalah ketidakpastian artinya masa depan itu gak pasti ya mungkin teman-teman semua sudah punya pekerjaan yang aman nyaman tetapi kita gak akan tahu masa depan artinya apa kita butuh keran yang lain atau sesuatu penghasilan yang lain yaitu wirausaha apapun itu jualan apapun itu bahkan saya seorang dosen saya pernah jualan gorengan gitu saya pernah jualan gorengan itu kurang lebih satu bulan gitu ya lalu ayah saya marah-marah begitu ya karena gara-gara saya sudah kuliah sampai S2 lalu saya jual gorengan tapi saya jual gorengannya niat gitu ya kan jual gorengannya niat niat makannya sendiri maksudnya gitu udah digoreng saya makan sendiri gitu artinya apa ya saya tidak yang penting kan bahasa jadi wirausaha ini mungkin ya tadi gak ada yang jawab itu sakitnya itu salah satunya malu jujur lah kita saya pun kadang-kadang malu gitu ya apalagi kalau usaha kita itu yang biasa-biasa aja gitu ya apalagi kalau kita mau bicara ke orang lain gitu ya malunya itu ya malunya itu padahal kalau sudah kita jalanin kita gak gak akan malu malu itu muncul ketika kita sulit berkomunikasi artinya kalau temen-temen disini mudah berkomunikasi dengan orang lain maka menyampaikan informasi produk atau usaha kita itu tidak ada masalah oke pertanyaan berikutnya dari saya silahkan dijawab di kolom chat abis ini ya ketika temen-temen jumpa orang baru berbeda jenis kelamin berbeda jenis kelamin apakah temen-temen berani meminta nomor handphonenya silahkan tulis di kolom chat tidak 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 oke oke saya sudah melihat tidak 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 oke oke luar biasa banyak yang jawab tidak kayaknya ini aduh yang cewek oke lah ya kan yang cowok gak berani ya tidak tidak oh ada yang berani yogi oke bagus luar biasa pasukan berani mati yogi ini oke kita akan mulai pertanyaan yogi silahkan aktifkan mikrofonnya siapa oke yogi coba yogi seandainya yogi pergi ke mall gitu ya jumpa ada cewek disitu yogi mau minta nomor teleponnya pertanyaan saya adalah apa yang pertama kali yogi harus omongi itu dia ya pak saya akan menjawab pertanyaan bapak oke mungkin yang pertama kali saya lakukan menanyakan hal apakah si si lawan bicara saya itu sibuk atau tidak oke karena kalau kita mau mengobrol tukang ataupun mau mengenal satu sama lainnya kita harus mempunyai waktu dan dia juga harus punya waktu kalau gak punya waktu dia bakal riski pak ya terus ya kalau lama kita udah niat ya lakuin aja itu urusan ditolak dan gak itu ya urusan belakang pak yang penting kita udah habis aja pak gak apa-apa berarti yang penting yogi kan ngomong di awal aja udah berani kan halo mbak gitu ada waktu nya kan gitu kan iyalah pak kalau saya dulu saya pernah dapat tes kayak gini dari dosen saya dulu jadi saya sama temen-temen disuruh naik ke lantai 4 di kampus lalu dosen saya nunjuk di bawah itu ada cewek ada cowok misalnya kan lalu saya disuruh L you turun ke bawah you minta nomor telepon cewek itu misalnya seperti itu ya lalu karena lulus gak lulus ditentukan dari apakah saya berhasil mendapatkan nomor telepon cewek itu gitu di masa itu oke karena ini berhubungan lulus dan gak lulus hidup dan mati saya jadi saya turun gitu maka saya akan tunjukkan itu wajah terbaik saya kan gitu Yogi ya gak mungkin kita wajahnya kayak apa ya wajah mesum gak mungkin ya wajah yang ini wajah yang homing gitu ya lalu saya bilang begini sama mereka kayaknya saya bilang gini saya buat pertanyaan yang udah pasti mereka gak bisa jawab misalnya kan saya bilang anak teknik ya saya bilang begitu lalu mereka bilang gitu ya kan enggak jadi anak mana gitu kan anak ekonomi oh saya juga saya bilang gitu oh iya iya jurusan apa oh saya menerjakan baru jurusan apa itu pembicaraannya kira-kira itu yang saya hingga akhirnya kami jadi dekat begitu ya artinya itu sebenarnya kalau saya bilangnya sekarang itu kelas sorry kuliah menjadi buaya buaya darat gitu Yogi mungkin bisa ikut kuliah saya nanti suatu saat gitu ya karena saya sudah pensiun gitu ya jangan ditiru hahaha 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 kira-kira seperti itu tapi yang diambil adalah bentuk komunikasinya itu ya bentuk komunikasinya itu ya kita tenang aja kuliah kita ini hanya bicara cara membangkitkan hari ini saya sedang membahas self healing gitu ya menyembuhkan diri ya menyembuhkan diri jadi dari ya cerita-cerita wira usaha yang menyakitkan itu saya harap teman-teman merubah paradigma gak sesakit-sakit itu kok gitu ya gak sesakit-sakit itu memang yang paling suatu malu kemaluannya itu terlalu tinggi jadi dia gak bisa ngomong gitu terbungkam dia gini lah ya teman-teman disini saya yakin disini ada yang sudah menikah dan ada yang belum menikah tapi pasti disini punya teman lawan jenis yang disukai oke saya pastikan itu saya pastikan baik sekarang pertanyaan saya pertanyaan saya taruh di kolom chat teman-teman kalau nyatakan perasaan ini ada tiga saya kasih ngomong langsung pakai WhatsApp atau pakai surat silahkan tulis pertanyaan terakhir saya hari ini ngomong langsung WhatsApp apa pakai surat? 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 apa bagus 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 oke bagus saya belum mendengar ada yang pakai WhatsApp disini oh dari WA islaminambela dari WA oke oke lalu surat ini pujangga 45 ini supra yogi oke ya artinya gitu ya keberanian seorang pria ataupun wanita gitu ya ketika dia ngomong langsung dia berani dia ngomong langsung perasaannya loh dia ngomongi langsung kenapa politik kita aja politik emansipasi itu kesetaraan gender antara pria sama wanita artinya ngomong langsung it's okay gitu gak ada masalah itu ditolak urusan belakangan tapi ketika dia ngomong langsung dia sudah mengumpulkan keberanian apa itu itu dia oke baru level yang kedua itu saya suka tadi ketika dia bilang pakai surat berarti itu kayaknya pujangga angkatan 60 itu ya kan tapi itu juga oke gitu ya saya juga pernah kayak gitu dulu ditulis suratnya dua double polio kayak ujian ya rupanya itu kertas ujian dipakai untuk itu tapi ya seperti itu mencurahkan perasaannya disitu kalau pakai whatsapp rasanya aduh yang level ketiga deh yang paling terakhir itu boleh kenalan boleh anak mana anak mana anak binjeng gitu ya kan rasanya kurang oke aja tapi bagus rata-rata banyak yang ngomong langsung dan pakai surat artinya temen-temen secara gak langsung sudah punya keberanian untuk berbicara yaitu dengan orang yang kita sukai kok hanya dengan customer pasti kita lebih kuat daripada itu dalam diri kita sebenarnya ada sesuatu yang kita sembunyikan dan tidak pernah kita tunjukkan itu dia oke kuliah kita sampai jam 9 sudah jam 9 lewat 2 terima kasih 24 orang hadir di kuliah saya saya harap walaupun kuliah saya seperti ini teman-teman memahami maknanya karena saya kuliah itu bentuknya rata-rata filosofis ya dibanding akademis oke teman-teman semua terima kasih saya tutup kuliah kita pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai Jum'at Sama-sama terima kasih pak Waalaikumsalam 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 Terima kasih silahkan kembali ke alamnya Waalaikumsalam Waalaikumsalam selamat menikmati